Presiden Jokowi bakal dapat rumah baru nih setelah gak lagi menjabat sebagai presiden. Rumah tersebut lokasinya ada di Janak Adi Sucipto, Desa Duluan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Rumah pensum Jokowi berdiri di atas lahan seluas 12.000 meter dan lokasinya sudah terbilang strategis nih karena gak jauh dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bandara Adi Sumormo dan berbatasan langsung sama kota Solo. Nantinya proses pembangunan rumah baru Jokowi diperkirakan rampung pada 2025 dan dilakuin sama CV Tunah Jayasanur. Sebelum rumah Jokowi dibangun, kontraktor sudah ngelakuin penataan seperti memotong rumput dan menebang pohon-pohon. Gak hanya itu, kontraktor juga bakal melakukan pengundisian tiang listrik dan telepon di sekitar lokasi. Kok disasi Jokowi dapat rumah setelah Pengjong sebagai presiden? Hal ini karena negara punya kewajiban menyediakan rumah bagi mantan presiden maupun mantan wakil presiden. Pemberian rumah bagi mantan presiden dan mantan wakil presiden diatur harap Membangun Undang No. 7 tahun 1978. Selain Jokowi, presiden kelima Megawati juga pernah kok dapat rumah dari negara di jalan Toko Umar No. 27 dan 29 Menteng, Jakarta Pusat. Selain itu, presiden ke-6 SPI juga dapat satu rumah di jalan Megakuningan 7, Jakarta Selatan. Nah, gimana nih komentar kalian soal pemberian rumah dari negara kepada Jokowi setelah dia nggak lagi menjawab sebagai presiden? Tulis di kolom komentar ya.